Kita ke Jawa Barat, pemirsa menolak keberadaan iklan rokok di lingkungan sekolah. Puluhan pelajar SMP, Dramaga, Ngobatan Bogor, mengumpulkan uang koin dari tempatnya untuk membayar sepanduk rokok yang berencana mereka turunkan. Aksi seru perencananya juga akan digelar serentak di Silamonat, Jakarta, 25 Februari mendatang. Aksi penolakan iklan rokok yang dilakukan oleh sejumlah pelajar SMP Negeri 2, Dramaga ini dilakukan mulai dari lingkungan sekolah dan kelas para murid. Para pelajar ini sebelumnya menurunkan sepanduk bertuliskan iklan rokok yang berada tidak jauh dari sekolah mereka. Mereka melakukan penggalangan dana berupa koin untuk membayar iklan rokok yang mereka turunkan. Berapa jumlah koin yang dikumpulkan? Tunggu banyak untuk sejumlah sepanduk yang telah diturunkan. Kenapa ada emang bisa menurunkan sepanduk itu? Karena menurut saya sepanduk-sepanduk rokok ini memang mengaruhi sekali untuk para siswa untuk merokok. Jadi kami ingin untuk menurunkan sepanduk agar kami menolak diri target untuk menolak rokok. Tidak sedikit pemilik warung yang berada dekat lingkungan sekolah masih tetap memasang sepanduk rokok. Sebagian dari pemilik warung meminta bayaran sebagai ganti rugi sepanduk apabila diturunkan. Meski demikian, aksi ini juga tetap mendapat apresiasi pemilik warung. Untuk mengganti itu, sepanduk yang diganti sama siswa. Memang sepanduknya tulisan apa itu? Tulisan itu. Rokok? Iya, dengan rokok. Bapak jualan rokok? Jualan. Ada sekitar enam warung yang telah diganti dengan sepanduk oleh pelajar yang bertuliskan warung tidak menjual rokok dan sehat. Rencananya aksi ini akan berlanjut di Silamona, Jakarta, Sabtu 25 Februari mendatang. Wil dan Hidayat, MSI Media, Bogor, Jawa Barat.